Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana Arya Kamandanu melakukan tapa berata Di tempat petilasan empu gandring Dia bermaksud menemui jiwa empu gandring Dan menanyakan perihal pedang naga puspa Dalam tapa beratanya itu Arya Kamandanu mendapatkan banyak wajangan dari iang guru empu gandring Dia pun juga mendapatkan pedang keris empu gandring yang sangat sakti itu Untuk menjinakkan pedang naga puspa Keris empu gandring kakak Bagi yang belum nonton pada episode ini Silahkan klik link di atas Atau cek link pada deskripsi di video ini Sebelum lanjut ke episode ke 32 Yang belum subscribe Silahkan subscribe dan tekan loncengnya terlebih dahulu Bagi yang sudah Terima kasih Pada awal cerita episode ke 32 ini Arya Kamandanu yang memutuskan untuk menginap di rumah salah satu warga yang dia jumpai Kedatangan kawanan perampok Dan kebetulannya lagi Perampok-perampok itu adalah anak buah Tongbajil Yang kini sudah pindah dari Gunung Lamongan Menuju ke daerah selatan ini Yaitu Gunung Wayang Dalam pertarungan melawan begundal-begundal Tongbajil ini Tentu bukan masalah besar bagi Kamandanu dan juga Sakauni Mereka berhasil mengalahkan perampok-perampok itu Dengan mudah dan cepat Sayang kita tidak bisa mencari tahu dari mereka sarang yang putong bajil Yang pasti mereka sudah pindah dari Gunung Lamongan Tidak mungkin mereka merambah sampai ke daerah selatan ini Ya tapi mereka ada di mana? Saya tahu Tuan Bagaimana kamu bisa tahu? Saya tidak sengaja Tuan Waktu itu saya sedang mencari burung Saya melihat perampok menggotong barang-barang ke dalam sebuah pondok Pemimpinnya seorang laki-laki bertubuh pendek Mereka lebih dari seratus orang Tuan Di mana? Di dasar jurang sisi timur Gunung Wayang Besok kamu ikut kami sebagai penunjuk jalan Kamu tidak usah takut Kamu hanya menunjukkan jalan menuju ke sana Selanjutnya urusan kami Kuburkan rampok-rampok itu besok pagi Bagaimana kalau teman-temannya membalas dendam Tuan? Besok pagi Kami akan kesarang mereka Dan menupas habis mereka Kalian semua tidak usah takut Seakan semesta turut andil Secara kebetulan Arya Kamandanu yang memang mencari emputong bajil Dipertemukan dengan keadaan seperti ini Kemudian keesokan harinya Arya Kamandanu yang meminta diantarkan ke tempat gembung perampok itu Langsung menuju ke lokasi Dia seperti menendang pipiku Anak kita pasti lelaki Dialah nanti yang akan mewarisi seluruh kehebatan ilmu kita Kita persiapkan dia Sebagai penguasa jagad kependekaran yang ada di tanah Jawa ini Di saat tong bajil dan juga Dewi Sambi membicarakan tentang masa depan anaknya Di luar Anak buahnya Tengah dibantai oleh Arya Kamandanu Karena mendengar suara ribut dari luar Akhirnya empu tong bajil memutuskan untuk keluar juga Dan dia menemui Arya Kamandanu Yang tengah mengamuk Membantai para bawahannya Kamandanu Akulah lawanmu Kamu masih penasaran untuk merebut kembali pedangmu Kamandanu Sia-sia Pedang ini sudah menyatu denganku Aku sudah sangat mengenal watak pedang ini Aku bisa membuat kamu sepuluh kali lebih ketakutan dari pertempuran kita yang terakhir Aku akan terus memburu milikku Sampai ke neraka sekalipun Kali ini hari naasmu tong bajil Dan tanpa basa-basi lagi Arya Kamandanu langsung menggunakan keris empu gandring Yang masih berbentuk sebatang kayu Hal demikian juga lah Yang diejek oleh tong bajil Lalu mereka pun bertarung Dengan berbekal jurus naga puspa yang sudah sangat sempurna Dan juga keris empu gandring yang mahasati yang berada di tangan Arya Kamandanu Tentu level Kamandanu saat ini berada jauh di atas level tong bajil Yang tidak pernah mengupgrade atau meningkatkan kekuatannya Dan dengan mudah pedang naga puspa jatuh dari tangan tong bajil Kemudian ketika Arya Kamandanu hendak menghentikan gerakannya Seakan-akan keris empu gandring bergerak dengan sendirinya Keris empu gandring bergerak sendiri Terbang dan menikam jantung tong bajil Selamatkan anak kita Biar dia yang membalas kekalahan ini Kau akan ku balas dia Menyerahlah Sambi Kau akan ku bawa ke Majapahit Jangan Jangan Tolonglah saya Saya sedang mengandung Akan buruk nasib anak saya Kalau dia harus lahir di dalam penjara Dengan alasan mengandung Dewi Sambi memelas kepada Arya Kamandanu Meminta pengampunan dari Kamandanu Agar dia tidak dibunuh Ataupun dibawa ke Majapahit Bebaskan saya Kamandanu Saya bersumpah Tidak akan lagi membuat onar Baik Pergi kamu dari Majapahit Kalau suatu saat aku melihatmu masih tetap berkeliaran di daerah Majapahit Aku akan membunuhmu Cepat pergi Baik Iya Akanku besarkan anakmu dengan baik kakak Dengan rasa iba Akhirnya Arya Kamandanu dan juga Sakawuni Mengampuni nyawa Dewi Sambi Namun Dengan sorot mata yang masih penuh dengan dendam Dewi Sambi meninggalkan tempat itu Chris itu rahib kakak Sudah diambil kembali pemiliknya Ternyata Empu Gandring tetap tidak rela Kalau Chris Kalau Chris Emu Gandring dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini Kemudian Arya Kamandanu mengemasi barangnya Dia juga mengambil pedang naga pusbayang selama ini dicuri Tongbajil Lalu Kamandanu dan juga Sakawuni Membawa jasad Tongbajil Menuju Majapahit Saya kira Tidak perlu sampai harus mengundurkan diri Siapapun pernah gagal dalam menjalankan tugasnya Terus terang Saya benar-benar malu kakang patih Padahal Saya telah menyaksikan sendiri kehebatan emputong bajil Waktu menjebol penjara Tapi saya tetap menganggap endeng Saya sangat yakin Bahwa jago-jago bayaran yang saya pilih Memiliki kesaktian Dan kadikdayaan yang mampu melebihi kehebatan emputong bajil Jangan mudah putus asa wahana Kita tidak perlu cemas Dewata akan memberikan jalan Kalau kita tidak mudah putus asa Kemudian scene pun berganti Diperlihatkan Di pintu gerbang Kuta Raja Majapahit Arya Kamandanu dan juga Sakawuni Telah kembali Dia halayuda yang mengetahui Arya Kamandanu telah kembali Dari salah satu perlajurit Dia langsung bergegas Menuju Arya Kamandanu Yang membawa kemenangan atas Tongbajil itu Selamat datang Kamandanu Hati kecil saya selalu yakin Bahwa kalian pasti akan mampu melaksanakan tugas dengan baik Tapi empu wahana tidak sabaran Dia kurang begitu mengenal perangai para pendekar Bahkan sempat mencurigai kalian Bukankah Tuhan juga ikut mendakwa kakak Kamandanu Bersekongkol dengan Tongbajil? Itu semua karena penghempuh wahana Cara berpikirnya memang terlalu kaku dan pici Tapi Tuhan percaya Itu hanya bahasa basi Kemandanu Pergaulan orang atas selalu dengan bahasa basi Ia bisa berarti tidak Dan tidak bisa berarti setuju Berbeda dengan kami kaum pendekar Kami selalu mengatakan yang merah adalah merah Dan yang hitam adalah hitam Tidak mencela-mencela Kalau nanti kalian menjadi perwira tinggi Kalian harus mulai belajar bahasa basi Karena itulah Tata cara pergaulan mereka Kalian harus bisa tertawa Walaupun dalam hati sakit sekali Kalian harus tampak bersedih Walau dalam hati sangat gembira Misalnya melihat sainganmu tewas Kamu senang Tapi harus tampak itu bersedih Layaknya seorang penjilat Mulut Halayuda sangat manis di depan Dan sangat pahit di belakang Bahkan menusuk sampai mati Dia rela menjatuhkan kawannya Bahkan menginjak-nginjak kawannya Demi kekuasaan yang dia impikan Dia layaknya benalu Yang hanya bisa menempel Dan memanfaatkan orang Untuk bisa berada Dan hidup di atas awang-awang Turunkan mayat tong bajil kemandan lu Saya akan lapor pada Gusti Prabu Saya kadang-kadang bingung kakang Apa maunya dia Halayuda sebenarnya? Dia tidak pernah memiliki tugas Apapun yang harus dilakukan Sehingga apa yang dilakukan Selalu ngacak dan serabutan Sebagai kerabat raja Dia merasa berhak duduk dalam jajaran Rakrian Mantri Kartini Meskipun kedudukan itu cuma kehormatan saja Karena sesungguhnya tidak ada Dia Halayuda memang sebenarnya tidak bisa apa-apa Dia hanya bisa mengandalkan mulutnya yang manis Dia mengfitnah Mengadu domba Dan dia juga mencari muka di hadapan Sang Prabu Sudah selayaknya Gusti Prabu menempatkan Arya kemandanu Pada kedudukan yang lebih terhormat Saya kagum dengan pengabdiannya yang tulus kepada Majapahit Meski terus terang Sebelumnya saya agak meragukannya Dia dan putri banyak kapuk itu Pantas untuk diberi penghargaan istimewa Gusti Prabu Ya Terima kasih kemandanu Selamat kemandanu Kemudian scene pun berganti Diperlihatkan Maisin yang sedang mencari tanaman obat Dia terdiam dan dia merenung Dia melamunkan anaknya yang hilang Dan juga Arya kemandanu suaminya yang saat ini belum juga ditemukan Saat Ratanca memanggil-manggil Maisin Ada sesosok yang melintas Yang Ratanca pikir itu adalah hantu Kemudian Ratanca takut Dan dia lari ke langkabut Pulang menuju rumah Bapak Wong Kemudian Maisin yang tadi sempat mendengar suara Ratanca Dia berusaha mencari sumber suara itu Dan kemudian Maisin juga bertemu dengan pria aneh Yang menakuti Ratanca tadi Orang aneh yang tidak dikenal itu Secara tiba-tiba langsung menyerang Maisin Tampaknya Dia pun juga menguasai ilmu tenaga dalam dan juga kedikcayaan Terlihat Dia sedikit mampu mengimbangi Maisin Dimana yang kita tahu Maisin adalah seorang pendekar yang sangat kuat Dan ketika dia merasa tidak mampu menangani Maisin Dia menggunakan cara curang Dia melemparkan sesuatu kepada muka Maisin Dan itu membuat Maisin sedikit demi sedikit Kehilangan kesadarannya Siapa kamu? Kenapa menawan saya? Kamu pasti mata-mata penduduk kampung untuk menangkapku Mata-mata? Ya Kamu sengaja menungguku keluar untuk mencuri ternak Ya kan? Penduduk memang sering kehilangan kambing Tapi saya dengar dari mereka Pencurinya hantu hutan Saya lihat Di sini banyak pakaian prajurit Mongol Tuhan seorang prajurit? Aku yakin kamu bukan asli penduduk sini Siapa namamu? Aku sangat mengenal jurus yang kamu mainkan Itu kungfu Bukan silat Juga kulitmu Ternyata Orang yang telah menawan Maisin itu adalah Orang dari sisa prajurit Mongol Atau Kitai Nagari Yang dahulu pernah datang ke negeri Tumapan ini Kemudian di sisi lain Ratanca yang memberitahukan kejadian tadi kepada Bapak Wong Meminta Bapak Wong untuk menyusul Nini Maisin Agar dia bisa bertemu hantu yang diceritakan oleh Ratanca itu tadi Lalu Tiba-tiba orang aneh itu Langsung menyerang Tabib Wong Dan mereka pun bertarung satu lawan satu Jangan Siapa yang mengizinkanmu keluar? Dia adalah guru saya Saya sudah ceritakan pada Tuhan Kamu bilang gurumu seorang Tabib Dia seorang pendekar Sabetan tasbihnya hampir memecahkan kepalaku Dia Tabib Wong Yin Guru saya Orang Selatan Dia Tuhan Sin Huan Dia seorang prajurit tartar pengikut Panglima Kau Sing Saya kira si Luman Yang seringkali mencuri ternak penduduk Tanja Sini kamu Ternyata yang menculik kakakmu Masih manusia Sebang sekamu juga Kenapa kamu tidak pulang Mei? Karena Tangan saya dirantai oleh dia Kenapa kamu menculik muridku? Dia mengetahui persembunyianku Dan siapapun yang mengetahui persembunyianku harus dibunuh Enak saja Kamu mau menghilangkan nyawa orang Kamu takut ketahuan orang Takut Pasti karena kamu telah melakukan kesalahan bukan? Sebab hanya orang yang bersalah yang bisa takut Mendengar ucapan dari Bapak Wong Orang aneh yang ternyata bernama Sing Huan itu Akhirnya memutuskan untuk pergi juga ke rumah Bapak Wong Dia dipersilahkan untuk sementara tinggal di sana Sebelum dia akan pulang kembali ke negeri Tiongkok Tempat asalnya Beberapa kali Diahla Yuda datang kepadaku Meminta supaya mendesak pemerintah Untuk ikut mencari istrimu Diahla Yuda terlalu berlebihan Terus terang sebenarnya saya masih ragu, Gusti Apakah istri dan keponakan Serta anak saya masih hidup Terakhir kali saya bertemu Istri saya terluka parah oleh Aji Tapak Wisa Sementara rumah gubuk tempat kami tinggal Sudah terbakar Itu terjadi sebelum kita menyerang ke diri Gusti Diahla Yuda Menyarankan bahwa pemerintah juga membantu Arya Kamandano Mencari mesin, keponakan dan juga anaknya Sebelumnya Malah Diahla Yuda menyarankan Arya Kamandano Mempersunting Sekawuni Tentu Upaya ini dilakukan oleh Diahla Yuda Demi mendapat simpati dari Kamandano Dan juga Sang Prabu Dimana Arya Kamandano sekarang Dianggap sebagai pahlawan Majapahit Pengumuman Atas nama Baginda Prabu Diharapkan semua warga yang berasal dari kita inagari Supaya berkumpul di rumah Ki Bekal Barang siapa yang menemukan seorang wanita dari negeri Cina Yang bernama Nini Meisin Harap segera dibawa ke kota Raja Traulan Siapapun yang menemukan dan mengantarkan Nini Meisin Akan mendapat anugerah dari Sang Prabu Atas nama Sri Prabu Kertarajasa Jayawardana Rakrian Mantri Rihaludiyah Halayuda Pencarian Meisin Ternyata benar-benar dilakukan Dan pengumuman atau woro-woro yang disebarkan oleh pemerintah Telah tersebar kemana-mana Ada prajurit dari kota Raja mencari kakak Meisin, Guru Kalau ngomong itu yang jelas, Tanja Prajurit Majapahit itu mencari Meisin untuk apa? Kurang tahu, Guru Tapi katanya mereka akan memberi hadiah Kalau mau membawa kakak Meisin ke Bali Desa atau kota Raja di Traulan Waro-waro itu langsung dari Raja Itu yang namanya tidak jelas Apakah Meisin dicari sebagai penjahat atau dicari sebagai orang hilang? Maaf, Guru Saya tidak menanyakan hal itu Tapi apa bedanya? Jelas beda Kalau Meisin dicari sebagai penjahat Maka dia akan menderita Tapi kalau Meisin dicari sebagai orang hilang Maka dia akan menemukan kebahagiaannya Guru Kira-kira Apa maksud orang Majapahit mencari saya? Dengan memberi hadiah lagi? Ternyata negeri ini Aneh sekali Kamu pernah bilang bahwa Kamandanu ingin mengabdi pada Majapahit Mungkin dia sendiri yang mencari kamu Tapi Menurut Anca Yang memberi perintahkan Raja Majapahit sendiri Apakah Kakak Kamandanu menjadi begitu penting Hingga seorang Raja menurunkan maklumatnya? Di dunia ini apa saja bisa terjadi, Me Kemudian Sin pun berganti Terlihat mulai ramai orang-orang dari China Mendatangi ke Datan Majapahit Mereka Bermaksud memenuhi maklumat Sang Prabu Sudah hampir dua pekan pengumuman itu diadakan sampai ke desa-desa di puncak gunung Rumah saya Pokoknya Saya harus jadi orang pertama yang kamu kasih tahu Saya ingin menjadi tonggak kenangan dalam keluargamu Kamandanu Hanya itu tujuan saya Tidak usah berpikir terlalu jauh Terima kasih Tuhan Kemudian keesokan harinya Sebagai langkah terakhir yang akan dilakukan oleh Kamandanu dalam pencarian mesin Dia dan Sakaune akan turun tangan sendiri dalam pencarian tersebut Dan diperlihatkan Arya Kamandanu dan juga Sakaune telah sampai di sebuah desa Yang kebetulan juga Nini Mesin juga berada di sana Dan yang melihat terlebih dahulu adalah Mesin Tapi sayang Mesin melihat Arya Kamandanu Yang sedang mencoba berusaha Menolong Sakaune yang kelilipan Kemudian Mesin pun berpikir yang tidak-tidak Mesin 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 Maaf Kisanak memanggil siapa Kamu Mesin kan Kisanak liru Nama saya adalah Nyai Parichara Ini suami saya Kijamparing Tapi Nyesanak Mirip dengan istri saya Mesin Aneh Tapi mungkin saja Di dunia ini Banyak sekali orang yang mirip Maaf Saya permisi dulu Karena beban saya cukup berat Ayo Dan kesalahpahaman yang terjadi Membuat Mesin memilih untuk tidak berkata yang sebenarnya Dia memilih untuk menyamar Mengaku dirinya adalah Nyai Parichara Yang bukan Mesin Kemudian sesampainya di rumah Bapak Wong Mesin tampak sangat sedih Dia langsung masuk kamar tanpa mempedulikan apapun Mei Sudah Tunggu di luar sebentar ya Saya ambilkan obatnya Terima kasih Tabib Sama-sama Ada apa Mei Ceritakan kepada aku Biar beban di kepalamu lebih ringan Guru Kakak Kamandanu sudah punya istri Dan istrinya adalah Pendekar yang baik pada saya Dari mana kamu tahu Saya lihat sendiri di kampung Mereka Sangat mesra Mesin Mesin Kata orang bijak Seperti rejeki Jodoh pun diatur oleh sang pencipta nasib Mungkin Kamandanu bukan jodohmu Buktinya Ketika kalian saling jatuh cinta Ada orang lain Yang merusak pagar ayumu Tidak perlu kamu sesali Sesuatu yang datang Dari yang menciptakan kamu Dan bersambung Saksikan kelanjutan Kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu Di channel kesayangan kalian Herman Studio Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah nonton